tips dan trik otter biar antang atau nggak gigit kalau lu lagi makan terus kirinya diambil sama seseorang yang gak lu kenal lu bakalan marah nih buat semua video di Malter tidak pernah menyarankan video adopsi dari baby otter yang masih perem selamat datang di channel motor kali ini di tahun 2022 gua kembali lagi dengan konten-konten yang tentunya tentang berang-berang cakak kecil ya Nah untuk kali ini gua ada sedikit banyak request dari teman-teman di komentar bahwa pertanyaan-pertanyaan mereka mohon dijawab Bang jadi menurut gue sih kalau misalkan gue jawab salah satu pertanyaan ataupun komentar-komentar dari teman-teman yang baiknya itu dimana kalau misalkan bisa dilakukan ya dilakukan kalau pun tidak ya mohon maaf karena ini semua hanya pengalaman pribadi saya dan gue juga pun bukan dokter ataupun orang yang menerka-merka tentang kondisi berang-merang ini sangat kecil next berikut nih disini ada pertanyaan dari Rivi Anna Assalamualaikum mau tanya kalau mau ngawinin otter itu harus ada PDKT atau enggak ya kayak manusia itu jadi karena dia mungkin takut dan ini pertanyaannya seperti ini jadi dua jawab kalau saat kalian adopsi berang-berang hanya satu ekor misalnya nih kalian punya jantan dan kalian pada saat dirahi pas diri kalian mau mengadopsi lagi yang betina maka di situ wajib ada pendekatan nah disini pun pendekatannya melalui kandang dengan kandang metode kandang dan kandang merahkan otorkan koloni ya bau dari koloninya tersebut bisa saling serang antar otornya jadi takutnya strike gigit dan sebagainya dan gak akur jadi kalau udah akur dari kandang-kandang baru kita bisa satuin Oke next ada dari sur aceng minta saran dong otor saya bonding tapi kenapa enggak mau dielus dipegang cara agar bisa digendong bagaimana ini sebetulnya pertanyaan yang hampir banyak banget yang ditanyain ya jadi otornya bonding tapi gak bisa digendong dan sebagainya semuanya sebetulnya otor dari usia tiga bulan ke atas memang sih kalau kalau kalian perlu ketahui sifat otor banyak ah kebanyakan itu ya petakilan iseng jahil dan lain sebagainya gitu kalau misalkan tahap gendong itu biasanya kalau udah bisa dielus atau bonding aja gendong cari posisi yang nyaman misalnya dari puntut diangkat dari kepala dari badan itu dicari aja dulu yang posisi nyaman gitu nah nanti itu juga gua setiain video di link ada cara gendong otor tapi versinya siro Nah kalau misalkan untuk gendong itu biasanya enggak bisa sampai berjam-jam minimal itu ya 10 menit aja itu udah paling lama gitu kalau misalkan kalian bisa berjam-jam berarti aplos deh buat kalian Oke nih ada lagi dari tidak diketahui mau nanya kenapa otor saya pecicilan nggak bisa kalem kayak gitu Nah tadi udah gue jawab ya kenapa otor pecicilan ya hampir semuanya ya Nah soalnya sering lihat pos punya orang kok kalem-kalem gitu lah terus pada gendut-gendut kalau mau gendut makan lele ya kan begitu usianya udah satu tahun minumnya susu makannya cat food Nah gua disini dari beberapa video yang sering gua bikin gua nggak pernah menyarankan makan cat food Nah untuk makanan-makanannya yang paling utama yaitu ya lele dan ayam tapi nggak gemuk-gemuk ini infonya seperti itu yang sebenarnya rutinitasnya owner pemberian pakannya itu kita harus tahu gitu apakah satu hari hanya satu sampai dua kali atau bisa satu sampai enam kali sampai lapan kali pemberian kalau misalkan rutin pastinya ini akan gemuk sih dengan dendirinya dan itu juga tergantung dari karakter serta postur tubuh si otor itu next Danny Tony Koyor maaf om pemula tips dan trik biar otor anteng dan gak gigit meskipun gigit bercanda yang aman buat semua orang dan anak kecil untuk tips dan trik otor biar anteng atau nggak gigit sebetulnya ada beli aja boneka enggak deh canda sebetulnya otor itu anteng ya di kalah saat tidur ya kan kalau biar nggak gigit kayaknya kemungkinan besar nggak akan bisa karena dia punya taring ya intinya gini sih kalau misalkan dia gua gua sendiri pengalaman sendiri enggak pernah otor itu di free room karena kalau di free room itu istilah kasarnya bikin otaknya jadi batu apa yang pengen apa yang dia pengen harus terus apa yang dia mau ya harus dituruti gitu jadi otor itu sejatinya kalau di di supaya dia mau nurut dan sebagainya ya seperti ini apa di dalam kandang ya kita kasih makan kita lus-lus baru kita ambil kita gendong nah itu baru kalau kalau ini adalah pengalaman pribadi kalau misalkan teman-teman oh free room bisa kok ini kok dia nggak kita nah itu bergantung jadi karakter juga gitu ya oke dari Fadli Ardiansah permisi mengatasi otor yang takut sama air gimana ya Om saya baru mengambil otor umur 4 bulan cuma sama air takut gitu mohon infonya nah kalau untuk otor usia 3 bulan 4 bulan pasti ada tahapan berenang nih tahapan berenangnya seperti ini di videonya nah disini disini tuh disediakan bak lalu kalau saya kalau gua itu pakainya air anget air anget-anget-anget kuku gitu jadi dia nggak udah langsung nyempur ke air dingin Nah itu baru dikasih ikan kecil-kecil boleh ikan lele kecil boleh ikan emas yang kecil-kecil gitu boleh juga ikan hias gitu jadi dicembelungin kayak gini biar dia tahu dan adaptasi terhadap air gitu awalnya memang takut lama-kelamaan kalau dibiasain setiap hari setiap pagi pastinya dia akan terbiasa dengan kondisi bahwa dia mau dimandiin atau berenang gitu oke dari Dwi beracuk mau tanya apa pas semua otor umur tiga bulan lagi lapar kalau mendadak dipegang di bagian pinggul dan dekat-dekat tekor itu suka galak langsung gigit gitu padahal saya pelihara dari merem bagi pengalamannya dong ya nah ini cukup unik kalau otor lagi makan dipegang pasti gigit gua balikin lagi pertanyaan ini ya si masnya atau Om Dwi nih kalau misalkan melihat video ini kalau lu lagi makan terus dirinya diambil sama seseorang yang gak lu kenal lu bakalan marah gitu sama aja dengan otor kalau dia lagi makan terus lu ganggu ya pastinya dia akan marah gitu gua sendiri dari pertama adopsi siro terus ah sekarang udah punya pasangan pasangannya dan sampai detik gini setiap dia makan gua nggak pernah ganggu gitu karena dia pasti pertama kalaupun dia lapar jadi akan pasti melindungi makanannya tersebut jangan sampai diambil oke nah itulah jawaban gua dari Kenza Abda RA mengatasi otor kagetan gimana ya soalnya mau pakai harness takut keluarin otornya usia kurang lebih dua tahun nah ini otor dewasa gua pun ada nih kayak gini nih videonya nah gua sampai di subscribe dan bahkan gua berulang-ulang kali pakai note pakai harness ke otor dewasa tuh selalu gagal tapi kalau buat buat Kenza intinya kita jangan takut kena gigitan otor ya pasti tahapnya akan kena gigitan otor karena dia merasa enggak enggak mau kalau misalkan ada benda-benda yang ditaruh di bagian badannya ataupun di badan-badannya tersebut nah jadi jangan sampai takut dengan gigitan otor usahalah tekniknya ya banyak sih mau mau dan bau harnessnya cuma dari kalinya aja dikalungin ataupun harnessnya langsung dipakein tapi dan note banget buat kamu jangan pakai sarung tangan ya karena itu cukup membuat trauma sekoternya oke semua mungkin masih banyak pertanyaan yang belum gue jawab dan kalau buat teman-teman yang mau komentar dan mau dijawab pertanyaannya silahkan komentar semoga pertanyaan dari kalian bisa gue jawab dengan pengalaman-pengalaman pengalaman semoga pertanyaan-pertanyaan kalian bisa gue jawab dengan pengalaman-pengalaman pribadi dari komoter dan sharing di komoter untuk yang teman-teman mau gabung di WhatsApp komoter di deskripsi silahkan kalian bisa cek dan bisa bergabung oke selamat di tahun 2022 semoga tetap berang-berang jenis sangat kecil tetap selalu populasinya semakin banyak dan banyak breeder-breeder di luar sana itu motor bersama kita let's tarikan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih